Halo yang semua yang berada di sana hai 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 halo jumpa lagi dalam mbak omong Lope Lope hanya di kosko panggang bersama dengan Ani yang keceh familial yang keren oke Ani kamu suka dikritik nggak kalau secara pribadi ya kurang suka dikritik Iya kurang suka dikritik karena bagi saya mengkritik itu mengkritik diri saya sama saja menunjukkan apa ya kalau satu aku nggak bisa ya aku nggak bisa ya aku nggak bisa ya oke berarti kamu pasti termasuk salah satu jodiak yang mau kita ngomongin nih semoga tidak kali ini kita mau ngomong soal beberapa jodiak yang paling nggak suka dikritik Oke kita lihat apakah Ani termasuk di dalamnya kayaknya tidak deh di urutan pertama jodiak yang tidak suka dikritik ada Libra kenapa harus bernahkan aku 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 nah kan orang Libra termasuk si Ani paling nggak suka dikritik nah mereka akan merasa kalau dikritik itu seolah-olah mereka telah melakukan kesalahan besar kayak menurunkan harga diri begitu loh nah kan sehingga kalau orang mau kritik seseorang yang bersyodiak mereka harus hati-hati ngomongnya harus pelan-pelan seperti ini misal contohnya oke itu bukan dikritik setelah nyanyi ini wajahmu hari ini kok enggak seperti kemarin kamu sepertinya belum mandi ya kok bisa mandi loh kalau ngomong itu loh jangan sampai jeplok aja kalau ngomong apa kalau kamu nggak punya air di rumah kamu bisa mandi deh di rumah bayar aku nggak mau bayar-bayar seember sepuluh ribu pemikir sama hal kemahalan orang Libra seperti itu silahkan oke next di urutan kedua ada cancer apa cancer tidak suka diberima kritik ya karena bagi si cancer itu kalau dikritik sama saja kita menciptakan masalah dengan dia Wow berarti ketika kritik kita memasalah dengan dia lu sama seperti itu jadi ketika kalian mau mengkritik si cancer perhatikan betul-betul bahasa yang kamu keluarkan karena bagi dia konsepnya dari si cancer ini adalah ketika lu kamu mengkritik dia berarti kamu mencari masalah dengan dia dia tidak memperhatikan substansi apa yang kalian bicarakan harusnya bagaimana nah coba misalnya kamu seolah-olah aku cancer nih oke aku mau kritik apa ya aja coba eh aduh kok baju kamu kok tidak di serika ya hari ini kok kuser banget sih eh mau serika kek mau apa kek urusan-urusan gua gua yang punya baju gua yang punya diri badan lu yang sewa pemirsa seperti itu contohnya ya gini yang baik gimana untuk yang baik kalau kritik yang baik supaya cancer tuh enggak marah-marah oke apa eh Hai Cim gimana kok baju kamu ini ya tapi bagus baju kamu baru ya enggak dong baru tapi kok disetika dikit aja habis bagus ini udah bagus udah cocok sama kamu loh oke udah bagus banget kayak gimana gitu ini baru ya sesatunya ya penyakitnya ya ampun di mana dikasih kantor tahu hahaha 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 oke gitu karena kritik supaya dia enggak marah supaya dia tidak marah oke urutan ketiga ada sagittarius Oke si sagittarius sebenarnya nggak suka dikritik sebenarnya karena mereka takut mereka takut maksudnya gini ketika mereka melakukan kesalahan dikritik mereka takut kesalahannya itu diketahui oke kekurangannya mereka diketahui orang oke makanya mereka nggak suka dikritik cara terbaik yang kita gunakan untuk mengkritik sagittarius harus tetap dikritik apa jangan kritik enggak harus dikritik tapi juga dengan kata-kata yang lebih santu Oke apa ngajuin permintaan maaf terus maaf terus contohnya kayak gini Halo sagittarius oh hai Leo maaf ya kenapa suputi ujung-ujung maaf maaf ya hari ini kamu kayaknya air bedanya ngalir nggak sih hahaha maaf loh ya maaf loh ya ngalir ya kok singgungnya cuma air sih air-air doang ada permohonan maaf oke berarti akhir-akhir ada satu si Pisces siapa sih yang Pisces disini dikalian semua dasar yang bisa tuh yang sebelah sana tuh lagi baca tuh yang mana yang lagi baca pohon tuh yang mana sih itu yang sana oke 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 Hai Pisces dengerin ya Pisces itu terlalu sensitif sensitifnya kebangetan 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 berarti sensitifnya keterlaluan dikritik habislah bagi Pisces itu ketika kalian mengkritik dia sama saja menggoyang-goyang kepercayaan diri dia jadi sipis ini kalau misalnya kalian dalam diskusi dia dalam diskusi itu terus ini kamu mengkritik dia nih ada ada jawaban apa penjelasan dari dia menurut lu kurang-kurang bagus lu kritik dia nih terus ketik lu pedes nih nah sabinya berapa tuh kalau pedes level level dewa hanya 50 cabai kayak gitu itu langsung merentukkan ke persendiri dia jadi bagaimana caranya untuk supaya jadi kritik dan dia tidak lebih baik kamu jangan ngiritik ditulis aja ditulis aja ditulis aja di kertas lah kamu diskusi kamu enggak boleh ngomongnya di depan orang nggak boleh karena dia sangat very sensitive misalnya contoh oke boleh kebelakang kamar mandi kok kembali sih itu bau andi boleh ya oke boleh mau apa mau ngapain kan nih ya air pdm mati ya kok air mulu ini wadah ghibah nih luar nih kalau gue ke mandi ini ghibah nih man air pdm mati ya jalan aku ambilin air di sumur untuk biar mandiin kamu ini banget kalau kamu nyumbung aja di sumur Aduh itu caranya ya buat si pisces kalau dia ke tempat berdua baru ngomong karena supaya kalau misalnya dia enggak terima kamu tolak aja di dalam sumur ingatnya jangan diikuti ya karena yang pasti si pisces itu ketika kita salah mengkritik si pisces berarti kita menghancurkan hidupnya ya ya karena kita juga bukan hanya hidup-hidup kita juga di sumur bener hidup kita juga terancam ya oke tapi ini yang poin yang penting sebenarnya ya Ania apa kak sobat jambarkan satu-satu tak harusnya kita mau dikritik kan kritik itu sebenarnya baik kan membangun-bangun kita tahu apa yang salah kritik juga bagus untuk perkembangan kepercayaan dari kita dan juga perkembangan ilmu pengaturan yang orang-orang punya kok katong sih yang kita ya ketemu ketemu bahasa kupang ya teman-teman jadi kayak gitu kalian kan sudah tahu ada lima jodhia kalian lihat baik-baik dan cara kritiknya dan bagi jodhia-jodhia yang lima itu tolong dong diturunin sedikit yes egonya sensitivitasnya dikurangi apalagi si pisces tolong ya sayang daripada masuk ke dalam sumur benar sih baik itulah pembahasan dari tadi ini gini gue nih ini jahat banget sih orang saya bahwa kamu belum mandi aku udah mandi aku mandi sehari tiga kali loh sampai kulit aku terkumpah dulu dalam mimpi pemirsa hahaha oke Sampai jumpa mandi mbak omong lope hanya di poskupang harus subscribe YouTube channel YouTube kita poskupang.com dan juga kalian bisa follow Instagram kita di poskupang.com dan juga di fanpage kita di Facebook langsung ke poskupang.com kalian bisa follow di sini teman-teman bisa like dan segala kita akan memberikan informasi-informasi yang terbaru yang pastinya akurat ya percaya independen dan juga kita sangat pakai hanya di poskupang.com bersama Ani dan pemir oke bye bye bye